Intro Lur, selamat datang di ngidul ngalibu ma film jadul Apa kabar dulu siasya siasya keluarga KP yo Paling mana ambil aku icang robot trading seperti biasa Sesuai beberapa requestan dari kalian Kali ini kita akan mengidul film animasi petualangan berjenre superhero Yang berjudul Big Hero 6 tahun 2014 Pastinya kalian sudah tidak asing lagi dengan film yang satu ini bukan? Tapi tenang, tenang seperti biasa akan tak ngidulkan sedetail-detailnya Dan mari kita bernostalgia Big Hero 6 bercerita tentang sebuah robot perawat Yang diupgrade menjadi robot petarung super canggih Oleh seorang bocil jenius berumur 13 tahun Demi mencari siapa dalang dibalik kematian kakak tercintanya Seperti apa keseruan dan kekocakan film ini Langsung aja kita khaskan pantur seperti biasa dong Capek imex watengi cemblung Monggo sekecaken Ambelung Di masa depan yaitu di kota San Fransokyo Atau gabungan dari San Francisco dan Tokyo Teknologi telah berkembang pesat terutama di bidang robotik Yang tentunya berdampak positif maupun negatif Seperti pertarungan robot jalanan ilegal Layaknya sabung ayam para penonton bertaruh ke robot jagoannya masing-masing Dan jawara di kompetisi itu adalah seorang om-om yang kita sebut saja Pak Ijo Dengan robotnya yaitu Yama Yang menggunakan senjata roda gigi tajamnya Setelah berkali-kali mengalahkan lawan-lawannya Pak Ijo ditantang seorang bocil 13 tahun yang baru lulus SMA bernama Hiro Hamada Yang jelas ditertawakan semua orang karena robot buatannya yaitu Megabot Lebih mirip boneka kayu letoy daripada sebuah robot Hiro pun menyerahkan uang seadanya dan pertarungan robot antara Megabot dan Yama pun dimulai Dari penampilannya aja sudah jelas ya malah yang akan menang ya kan Tapi dengan nekatnya Hiro meminta tanding ulang dengan uang yang jauh-jauh lebih banyak Pak Ijo pun hanya tersenyum kecut melihat kebodohan Hiro Tapi ternyata itu hanyalah akal-akalannya dengan sengaja memancing Pak Ijo agar bertaruh lebih banyak Tiba-tiba Hiro yang awalnya takut-takut sok polos berubah menjadi sangat yakin akan kemenangannya Dan Megabot letoy diubah ke mode pembunuh dengan tampang sangarnya Bukan hanya dikalahkan tapi robot Yama juga dipreteli tangan dan endasnya Pak Ijo yang gak terima dengan kekalahannya pun merampas Megabot dan juga menyuruh teman-temannya mengeroyok Hiro Untungnya kakak Hiro yaitu Tadashi datang menyelamatkannya kabur dari sana Dan saking canggihnya Megabot Hiro bisa menggerakkan dari jauh untuk menyerang Pak Ijo dan kembali ke tangan Hiro Tapi tak lama kemudian Tadashi dan Hiro dihadang oleh polisi dan dipenjarakan Termasuk semua orang yang ikutan pertarungan robot ilegal Karena berjudi di kompetisi itu merupakan pelanggaran hukum Karena Hiro masih di bawah umur dan Tadashi terbukti tidak bersalah Mereka berdua langsung dibebaskan dan dijemput budi mereka yaitu Bibi Cassandra Yang sudah mengasuh kakak beradik itu selama 10 tahun sejak kedua orang tua mereka meninggal dunia Bibi Cass pun terlihat jengkel sekaligus khawatir memikirkan keselamatan kedua ponakannya Baru aja lolos dari masalah Hiro langsung berencana ikut pertarungan robot ilegal lainnya malam itu Kakaknya Tadashi yang sama-sama jenius dalam ilmu robotik Menyarankan adiknya untuk berhenti mengikuti kompetisi ilegal Dan menggunakan ilmu robotiknya ke hal-hal yang positif Ah bilang aja kamu nyuruh aku kuliah kan ilmuku sudah lebih jago daripada dosen-dosen bro Kata Hiro Tadashi pun hanya tepok jidat mendengar omongan adiknya barusan Dan akan mengantarkan Hiro ke pertarungan robot ilegal selanjutnya Tapi ternyata Tadashi malah membawa Hiro ke kampusnya yaitu Institut Teknologi San Fransukyu Tepatnya ke gedung laboratorium robotik itu Isyoka Sesampainya di sana Hiro bertemu dengan teman-teman kakaknya yang sibuk dengan penelitian masing-masing Di antaranya adalah Gogo, Wasabi, Honey Lemon dan juga Fred yang bukan mahasiswa tapi cuma ikut-ikutan di sana Betapa terpukaunya Hiro melihat penelitian mereka Dan setelah itu Tadashi membawanya masuk ke ruangan pribadinya Untuk menunjukkan projek terbarunya yaitu Baymax Sebuah robot perawat super mengemaskan yang akan aktif secara otomatis jika mendengar suara au dari Hiro Dengan canggihnya Baymax dapat mengetahui kondisi kesehatan Hiro hanya dengan meng-scanning dan melihatnya Juga bisa menyembuhkan luka dengan obat yang sesuai Baymax pun begitu akurat dalam menganalisa penyakit Karena Tadashi memasukkan lebih dari 10.000 prosedur medis Kedalam sebuah chip program yang dimasukkan ke dalam Baymax Selain itu, badannya yang berbahan vinil dan berbentuk seperti marshmallow Membuat Baymax begitu halus dan sangat aman ketika memegang atau memeluk sesuatu Baymax juga hanya bisa kembali dinonaktifkan jika Hiro mengatakan Aku puas dengan perawatanku Canggih banget ya kan? Coba kalau ada di Indonesia tidak ada lagi yang namanya BPJS Setelah itu kepala bidang robotika institut San Fransokyo yaitu Robert Kalahan Datang menemui mereka, betapa terkejoetnya Hiro karena Robert adalah ilmuwan robotika jenius yang membuat hukum robotika Robert pun memuji megabot buatan Hiro yang begitu canggih Tapi sayangnya hanya digunakan untuk pertarungan robot Sedangkan para mahasiswa di kampusnya mengembangkan robot demi masa depan umat manusia yang lebih baik Jelas melihat itu semua Hiro tidak mau bertarung robot kembali Dan sekarang sangat ingin diterima sebagai mahasiswa di institut San Fransokyo Baru 13 tahun lho padahal lur Tak ada sih mengatakan jika satu-satunya jalur yang memungkinkan Hiro diterima di sana Adalah dengan mengikuti pameran mahasiswa Yang dibuka untuk kalangan umum seperti Hiro Siapapun yang bisa mempresentasikan karya robotik dengan sangat-sangat memukau di depan Pak Robert Maka mereka akan mendapatkan beasiswa untuk berkuliah di institut San Fransokyo Pada awalnya Hiro sempat hampir putus asa karena kehabisan ide Tapi Tadas yang terus mendukungnya membuat Hiro mendapatkan ide brilian Yaitu dengan mengembangkan kecanggihan teknologi megabotnya Di hari pameran mahasiswa Hiro dibantu abangnya dan teman-temannya membawa hasil karyanya ke gedung laboratorium robotik Pastinya Hiro yang masih berumur 13 tahun sangat ketar-ketir karena harus menghadapi banyak orang di acara tersebut Tadasi and the gang pun menyemangatinya dan mereka pun foto selfie bersama Tak lama kemudian datanglah giliran Hiro untuk berpresentasi menunjukkan karya robotiknya Yaitu pengembangan dari megabot bernama teknologi microbots Hiro yang awalnya gugup di atas panggung mulai terlihat pede ketika menunjukkan berbagai kegunaan dari microbotsnya Seperti membangun gedung, transportasi, keres listrik sakti, silat ilmu kebal atau apapun bentuk yang diinginkan Bisa digerakkan melalui pikiran Hiro dengan menggunakan pemancar nyuro yang dipakai di kepalanya Satu microbots memang sangat biasa, tapi jika ada ratusan bahkan ribuan microbots Hiro bisa membentuk kumpulan robot-robot kecil tersebut sesukanya dan batasannya hanyalah imajinasi Semua orang pun terpukau melihat karya bocil 13 tahun itu Termasuk Tadasi dan teman-temannya juga BB Cash Karya Hiro yang begitu canggih bahkan sampai dilirik oleh CEO dari perusahaan Craytech yaitu Alastair Cray Yang ingin mensponsori Hiro dalam pengembangan microbots Tapi tiba-tiba Robert datang dan menganggap Cray hanya ingin mengejar cuan untuk dirinya sendiri Bukan demi masa depan umat manusia Hal tersebut pun membuat Hiro berubah fikiran yang tadinya sumringa dengan penawaran Cray jadi menolaknya Cray pun sempat ingin mencolong satu potong microbots Tapi untungnya Tadasi sadar dan meminta microbots itu dikembalikan Lalu Robert pun akhirnya memberikan sepucuk surat kepada Hiro Yaitu beasiswa dari Institut San Fransokyo BB Cash yang begitu bangga pada kedua ponakannya akan mentraktir mereka semua di kafe miliknya Tapi sebelum itu Tadasi mengajak Hiro ngobrol berdua dan mengucapkan selamat kepadanya Lalu tiba-tiba terdengar suara alarm darurat dari gedung laboratorium karena terjadi kebakaran hebat Semua orang pun berhamburan keluar dan salah satu pengunjung berkata Jika Pak Robert masih terjebak di dalam gedung Dengan gegabahnya Tadasi pun langsung berlari ke dalam gedung untuk menyelamatkan Robert Topinya pun sampai terlepas dan terjatuh di depan Hiro Lalu yang terjadi Kebakaran hebat itu merenggut nyawa dua orang terbaik dari Institut San Fransokyo Yaitu Robert dan juga Tadasi Kematian mereka yang begitu mendadak membuat banyak orang terpukul Terutama Hiro yang telah kehilangan kakak tercintanya Beberapa minggu pun berlalu sejak kejadian naas tersebut Sepeninggalan Tadasi Hiro jadi males makan susah BAB dan masih belum mengurus pendaftaran kuliahnya Sampai akhirnya tanpa sengaja Hiro menjatuhkan megabots ke kakinya Dan dia pun berteriak Gak dong bukan dong Berteriak au Dan Baymax yang ternyata sudah ditaruh di kamar Tadasi aktif secara otomatis Baymax bisa mengetahui perasaan Hiro yang masih galau Tapi bukan disebabkan karena kakaknya meninggal Melainkan karena pubertas Tanpa sengaja Hiro menemukan potongan megabots yang masih ada di jaketnya sejak acara pameran mahasiswa Dan anehnya megabots tersebut bergerak-gerak padahal pemancar Nyuro maupun megabots-megabots lainnya sudah hancur terbakar Hiro pun menganggap wah ini mungkin rusak ini dan menaruhnya di toples kecil Tapi sebagai perawat yang bertanggung jawab dan ingin menyembuhkan kegalauan Hiro Baymax pun langsung keluar rumah mencari pemancar Nyuro tersebut Jelas Hiro yang panik pun langsung mengejarnya keluar Setelah ditelusuri Microbots tersebut bergerak ke sebuah gedung yang terbengkalai Hiro pun memasuki gudang itu dan ternyata di dalamnya ada pabrik tersembunyi Yang memproduksi microbots buatan Hiro dengan sangat-sangat banyak Tiba-tiba microbots-microbots itu bergerak mengejar Hiro dan Baymax Seperti simbiot Venom Mereka berdua pun segera kabur dari sana dan terlihat sosok bertopeng kabuki misterius bernama Yokai Mana Baymax ini larinya pelan banget gak bisa dobrak pintu lagi Untungnya Hiro terselamatkan berkat badannya yang empuk Setelah itu Hiro mencoba lapor polisi Tapi jelas dikira halu karena omongannya gak manu akal dan tidak ada bukti Di lain sisi baterai Baymax Lowbat dan badan vinilnya juga bocor-bocor karena kejadian tadi Diam-diam Hiro pun membawanya pulang dengan badan meleot yang sangat menyusahkan Baymax yang belum tahu jika penciptanya telah meninggal Masih bingung kenapa Tadasi gak pulang-pulang Hiro pun menceritakan jika kakaknya telah meninggal di insiden kebakaran Dan sebagai perawat pribadinya Baymax pun menganalisis data pribadi Hiro dari komputernya Mengontak keempat teman-temannya dan mencoba menyembuhkan rasa sedih pasien satu-satunya itu Hero pun kembali teringat dengan insiden kebakaran Yang bisa jadi bisa jadi Yokai datang merampas micro-bocor di malam itu Dan menutupi jejaknya dengan membuat kebakaran Gak pake babi bu Hiro pun berencana menangkap pelakunya Dan mengupgrade Baymax menjadi robot petarung Dengan cara memasukkan program karate Membuat armor untuk Baymax Melatih skill barunya Dan tidak lupa mengajarkannya salam tinju kayak gini Setelah Baymax selesai diupgrade Hiro pun langsung otw kembali ke gudang tadi Tapi karena sudah tidak ada apapun di dalam sana Hiro pun terus mengikuti arah gerakan potongan micro-bocor Sampai potongan itu terpental hilang di kabut lautan Tiba-tiba muncullah Yokai dari balik kabut yang membawa mesin misterius berlambang burung merah ke daratan Sudah jelas Hiro dan Baymax pun langsung mencari tempat sembunyi yang aman ya kan Tak lama kemudian keempat temannya dari Institut San Fransokyo pun datang Karena mengetahui lokasi Hiro dari panggilan Baymax tadi Tapi sayangnya mereka hadir di waktu yang kurang tepat Karena Yokai yang sudah menemukan mereka Langsung melemparkan kontainer menggunakan micro-bocornya Dan untung aja bisa ditahan Baymax Dengan mudahnya Baymax dilempar Yokai sampai terjatuh ke atap mobil Lalu mereka semua pun gercep kabur dari kejaran Yokai dan pasukan micro-bocornya Sampai akhirnya Setelah kejadian itu Fred pun membawa mereka ke rumahnya Yang begitu megabak istana Mereka semua pun sangat terpukau karena Fred gak ada tampang-tampang sultan sama sekali Ketika sampai di ruang pribadi Fred yang penuh dengan koleksi figur dan komik Hiro menggambar logo burung pada bagian mesin tadi yang dibawa-bawa oleh Yokai Dan sayangnya tidak ada yang mengenali logo tersebut Berdasarkan komik-komik yang dia baca Fred pun berasumsi jika musuh dibalik topeng itu Biasanya pemilik perusahaan besar kaya raya Yang tak lain tak bukan adalah ala Stair Creek Karena penawarannya membeli micro-bocor setelah ditolak oleh Hiro Di lain sisi ternyata Baymax berhasil meng-scanning kondisi kesehatan Yokai Tapi belum bisa mengetahui siapa dia sebenarnya Hiro pun akhirnya mendapatkan ide untuk tidak hanya meng-upgrade Baymax Tapi juga dirinya sendiri dan teman-temannya Mereka pun berencana men-scanning penduduk satu kota San Fransukyu Untuk menemukan siapa identitas asli Yokai Mereka semua pun mendapatkan armor super dengan teknologi yang dikembangkan dari proyek penelitian masing-masing Termasuk Baymax 2.0 dengan armor merahnya yang bisa terbang Hiro pun langsung menjajal kekuatan baru Baymax dengan terbang mengelilingi kota San Fransukyu Meng-scan seluruh masyarakat dari langit lalu mencocokkannya dengan catatan kesehatan Yokai Dan ternyata sosok tersebut berada di sebuah pulau misterius yang tidak jauh dari wilayah kota Gak pake lama Hiro and the Gang pun langsung pergi menuju pulau tersebut Sesampainya disana lagi-lagi terlihat logo burung merah di sebuah mesin dan juga komputer Setelah mereka akses Ternyata logo burung mereka Ternyata logo burung merah adalah logo dari proyek bernama Silent Spiro Yaitu penelitian teleportasi yang dikembangkan oleh perusahaan Kree Awalnya portal teleportasi sukses memindahkan sebuah topi Tapi naasnya seorang wanita bernama Abigail terjebak dan tidak bisa kembali saat melakukan uji coba Karena mesin teleportasi mengalami error cukup fatal Portal pun hancur dan pada akhirnya pemerintah harus menutup fasilitas penelitian di pulau itu Yang artinya mesin-mesin berlogo burung merah tadi adalah sisa-sisa portal teleportasi dari proyek Silent Spiro Tiba-tiba mereka berenam dilempar beton oleh Yokai Dan untungnya Bimax bisa melindungi mereka semua Tanpa taktik yang matang Hero pun memutuskan untuk melawan Yokai bersama-sama saat itu juga Dengan mengincar topeng kabukinya yang berisi pemancar nyuru Agar Yokai tidak bisa mengontrol microburstnya lagi Sampai akhirnya Apa? Ternyata identitas asli Yokai bukanlah Kray melainkan Profesor Robert yang masih hidup Karena dia melarikan diri menggunakan microbot saat kebakaran Mendengar Robert yang mengatakan jika kematian Tadasi adalah kesalahannya sendiri Hero yang semakin emosi pun langsung melepas chip program perawat Bimax Dan hanya memakaikan program karate buatannya Bimax mode penghancur pun aktif dan langsung diperintahkan membunuh Profesor Robert tanpa segan-segan Semua teman-teman hero berusaha menghentikan Bimax Karena misi mereka hanya menangkap Robert bukan menewaskannya Untungnya chip perawat Bimax berhasil dimasukkan kembali dan sayangnya Robert berhasil kabur Hero yang masih dikuasai oleh amarah Tidak menggubris teman-temannya dan akan terus memburu Robert Tapi karena sistem scanning super Bimax telah rusak Hero pun terpaksa balik ke rumah untuk mereparasi alat scanningnya Ketika alat scanning sudah berfungsi kembali Bimax tidak mengizinkan hero mengganti kartu program kesehatannya lagi Karena menurut Bimax Jika sampai membunuh seseorang dia akan melanggar tujuan utamanya dalam merawat manusia Hero pun hanya bisa menangis ketika Bimax berkali-kali mengatakan jika Tadasi masih ada di sana Dan dia ditunjukkan video pengembangan Bimax yang sering kali gagal Hero pun akhirnya sadar jika membunuh Robert adalah perbuatan yang salah Dan tak lama kemudian teman-temannya pun datang dengan bantuan helikopter Sultan keluarganya Fred Mereka semua mengerti perasaan hero dan berjanji akan membantu menangkap Robert Lalu Honey Lemon memberikan flash disk berisi lanjutan video CCTV peristiwa penelitian Yang ternyata juga ada Robert di sana dan Abigail yang menjadi korban adalah putri kandungnya Mereka pun berkesimpulan bahwa ini adalah rencana balas dendam Robert kepada Kray Atas kematian anak kandungnya dalam penelitian tersebut Keesokan harinya ketika Kray sedang memberikan sambutan di depan gedung Kray Tech industrinya Tiba-tiba Robert datang menangkapnya merangkai potongan portal teleportasi Silent Spearow Lalu mengaktifkannya untuk menghisap seluruh gedung termasuk Kray ke dalamnya Demi membalaskan dendam putrinya Abigail Tak lama kemudian Hero and the Gang pun datang membujuk Robert agar menghentikan semua perbuatannya Tapi jelas Robert gak peduli karena yang dia inginkan hanyalah putrinya dan langsung menyerang mereka Meskipun sempat terjebak microboards mereka semua bisa lolos dengan memanfaatkan masing-masing kekuatannya Fred yang menggunakan papan besi Gogo yang membuat lingkaran tong setan dengan sangat-sangat cepat menggunakan roda magnetiknya Honey Lemon yang memanfaatkan bola pengerasnya dengan sangat efektif Wasabi yang berhasil lolos dengan kedua lengan sabernya Dan juga Baymax yang mengeluarkan serangan roket punch sangat kuat Untuk membebaskan cengkraman microboards dari seluruh tubuhnya Hero sadar satu-satunya cara menghentikan Robert adalah dengan menghancurkan microboards Yang nantinya akan tersedot ke dalam portal teleportasi Hero pun meminta teman-temannya untuk menghancurkan microboards-microboards Robert Dengan taktik yang matang kerjasama yang baik dan serangan-serangan ulti yang mereka miliki Serangan mereka dari berbagai sisi sangat-sangat efektif Sampai akhirnya Robert pun kehabisan microboards dan tidak bisa menyerang Setelah itu Baymax dan hero melepas topeng Robert yang berisi pemancar nyuruh pengendali microboards Dan menghancurkannya Meskipun microboards telah musnah tetap aja portal teleport masih terus menghisap semua benda di sekelilingnya Dan sulit untuk dihentikan Satu-satunya cara adalah menunggu portal itu hancur dengan sendirinya Akan tetapi sebagai robot perawat Baymax mendeteksi adanya manusia berjenis kelamin wanita di dalam portal teleport Yang pastinya adalah Abigail putri Robert yang menghilang saat insiden proyek Silent Sparrow Gak pake pikir panjang sebagai seorang hero dan juga robot perawat Baymax dan hero pun langsung memasuki portal teleportasi untuk menyelamatkan Abigail Setelah melewati banyak puing-puing gedung keritek mereka berdua berhasil menemukan kapsul berisi Abigail Yang ternyata dalam keadaan hibernasi Tepat ketika hero dan Baymax akan membawanya keluar portal Tiba-tiba puing besar akan menghantam hero Dan Baymax pun langsung melindunginya sampai-sampai menghancurkan armornya Termasuk mesin pendorong di kaki Baymax Satu-satunya cara mengeluarkan hero dan Abigail dari sana Adalah mendorong mereka menggunakan lengan roket Baymax yang masih aktif Atau dengan kata lain Baymax akan mengorbankan dirinya sendiri Hero pun bersikukuh ingin mereka bertiga bisa selamat dari sana Namun Baymax memaksa hero untuk pergi tanpa dirinya Karena portal teleportasi akan segera hancur Sebelum mendorong hero dengan lengan roketnya Baymax pun mengingatkan jika dia akan selalu berada di sisinya Dan untuk terakhir kalinya Baymax ingin hero mengatakan jika dirinya puas dengan perawatan Baymax selama ini Sesaat sebelum portal meledak Hero pun akhirnya berhasil membawa keluar Abigail Dari portal teleportasi tanpa sahabatnya Baymax Sementara itu Alhamdulillahnya Abigail masih bisa disadarkan dan sehat walafia Sedangkan ayahnya Robert akan mendapatkan sanksi hukuman yang setimpal Setelah insiden tersebut Masyarakat San Fransokyo bertanya-tanya siapa para apalawan yang mencegah terjadinya bencana besar Sekarang hero pun memulai kehidupan barunya sebagai mahasiswa bersama teman-temannya Dan menempati ruangan almarhum kakaknya Tadashi Ternyata ketika sedang menata tangan roket milik Baymax Hero menemukan kartu program robot perawat buatan Tadashi Yang berada dalam genggaman tangan Baymax Singkat cerita Hero pun langsung mencoba menciptakan Baymax kembali dengan kartu program tersebut Dan akhirnya Baymax pun bisa kembali hidup Dengan kembalinya Baymax kelima mahasiswa San Fransokyo Yaitu Fred, Wasabi, Gogo, Honey Lemon dan juga Hero Mereka semua terus menggunakan kecerdasan dan kekuatan mereka Demi membantu banyak-banyak orang di bawah nama Big Hero 6 Abuh, lu masih ada sedikit after credit lor Terlihat Fred yang sangat rindu dengan kedua orang tuanya memandangi foto mereka Karena ortunya selalu beraktifitas di pulau pribadi dan tidak pernah menjenguknya Ternyata ayah Fred adalah Stanley Sang Legenda Marvel Sampai akhirnya tanpa sengaja Fred menemukan ruangan rahasia di balik foto tersebut Yang berisi banyak kostum dan senjata-senjata canggih Lalu tak lama kemudian Stanley Sang Legenda pun sudah kembali Dan ingin membicarakan banyak hal dengan anaknya Fred Abuyar Jangan lupa subscribe album film atau tak roket nasmu Salah satu film animasi yang sangat-sangat lengkap ya kan Actionnya banyak, komedinya dapat sedih-sedih dan amanatnya juga bagus banget lor Yang tentunya cocok ditonton bersama keluarga ataupun para bocil Sedikit fakta menarik tentang Big Hero 6 Yang sebenarnya adalah tim superhero Marvel yang kurang dikenal Kayak Guardian of the Galaxy gitu lor Makanya kenapa Marvel membebaskan Disney dalam mendesain karakter dan cerita di film ini Jadi ya beda banget sama komik aslinya Selain itu desainer karakter Baymax dan kawan-kawan ternyata juga sudah mendesain anime-anime robot yang cukup terkenal Seperti Evangelion dan juga Guren Lagan Mainan kok mainan robot Indonesia dong Mainan jeng lor Yowes gitu dulu lor Aku Icang undur diri Maturnuon dan Seinu Untuk membalas dendam terhadap seseorang Bahasai yes Untuk disukur di bawah ini Assalamualaikum lor Terima kasih telah menonton!